Intro Partai Gerindra yang memencaki perolehan kursi di Banten pada Pileg 2019 membuat Partai Besutan Prabowo Subianto itu mengunci posisi pimpinan Dewan Salah satunya adalah Andra Seni, kader partai yang kini menuduki posisi ketua DPRD Banten Dalam karir politiknya, Andra tidak hanya menuduki kursi panas tersebut Dalam struktur kepartaian, Andra juga menuduki posisi strategis sebagai sekretaris DPD Partai Gerindra Banten Dengan posisi tersebut, pria yang sempat menjadi kuli bangunan itu juga menghadapi dinamika tinggi dalam konstelasi menuju pilkada 2020 Dalam besta demokrasi kepemimpinan daerah tersebut Partai Gerindra membuat garis tebal dengan dua opsi Menggandeng atau melawan petahana Namanya mencuat ketika Gerindra menjadi pemenang dalam pilih di Banten Kursi ketua DPRD Provinsi Banten pun diraih Partai Gerindra Nama yang muncul adalah Andra Seni Bersama saya, yang diaya sentika dalam jam tokoh bersama ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Seni Baik, misalkan berlumdidi, telah bersama saya ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Andra Seni Assalamualaikum Pak Assalamualaikum 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 itu bukan cita-cita. Kalau cita-cita lebih sederhanakan, ya cita-cita saya bisa membanggakan orang tua lah, kurang lebih itu. Ya, kurang lebih itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya, ya saya menjadi politisi. Tapi sebelum menjadi politisi, tepatnya menjadi anggota DPRD. Kalau saya bilang sebagai politisi, malu kita masanya saja. Ya, tepatnya saya jadi anggota DPRD sejak 2014. Sebelumnya saya tidak akan dicimpung di dunia politik sama sekali. Dan saya juga tidak banyak beraktivitas di dunia organisasi. Karena memang latar belakang saya bukan anak politisi atau bukan keluarga politisi, tapi saya justru keluarga petani. Ya, saya keluarga petani dan kemudian saya urban, Pak. Saya ini urban, jadi dari Sumatera. Ya, orang tua saya baik dari sisi ibu dan bapak itu Sumatera. Tepatnya Sumatera Barat lah. Nah, kemudian dari SD saya sudah di Provinsi Banten, tapi waktu masih Jawa Barat. Basiknya karena orang tua petani saya tinggal di Jakarta atau tinggal di Tangerang ya. Itu ikut kakak. Kakak ya, ikut kakak dan perjalanan biasa lah. Sekolah, SD, SMP, SMA. Saya SMP-nya habis kedua-duanya di Jakarta ya. Saya SMP-nya di Jakarta. Kemudian SMA-nya saya di tiga sekolah. Berbeda-beda. Karena ikut orang tadi. Ketemunya saya SMA kelas satunya di Jogja. Pak di Jakarta, kelas duanya di Jogja, kelas tiga-nya di Bandung. Wah, ini yang saya bilang bahwa saya tidak pernah merencanakan segitilnya apa yang akan saya kerjakan di masa depan. Bagi saya, seterhananya adalah saya jalankan semua sebaik-baiknya saja. Tidak pernah saya merencanakan akan menjadi apota DPR. Tidak pernah saya berpikirkan akan menjadi ketua DPRB. Dan saya tidak pernah akan tahu perjalanan hidup saya ke depan seperti apa. Tapi yang pasti, saya berusaha setiap yang saya lakukan. saya menjaga di agar kepercayaan orang amanah. Nah, tadi saya tanya basic-nya apa? Jadi, tadi saya berkahiran pertama itu sebagai boli bangunan. Jadi, pekerjaan pertama saya itu boli bangunan. Tahun 96, maaf, 95. Lulus SMA 95 saya. Saya lulus SMA 95 karena saya kelahiran 76. Agak modal. Iya, agak betul. lah ya. Ke arah tahun 76. Tahun 95 saya lulus SMA. Di SMA 10 November di Bandung. Swasta. Kemudian, saya tidak bisa langsung kuliah. Karena waktu itu masanya krisis ya. Krisis ekonomi sedang sedang mulai itu. Saya bekerja dulu. Saya bekerja dulu. Waktu itu karena sudah krisis, pekerjaan biasanya sudah didapat. saya bekerja sebagai guru. Ya, guru di apa namanya proyek pembangunan apartemen di Kecenongan. Saya Jakarta, Kecenongan. Saya sempat di sana. Nah, belum terpikir tuh buah. Karena pertama, saya itu sudah tidak pinter-pinter awal. Terus kemudian saya ada nabung-nabung dikit. Dari kerja. Ini lah abung bangunan tersebut lah. Nah, saya ada pikiran kalau saya tidak kuliah, saya terkira-kira jadi apa lagi. Jadi apa. Itu sedang-sendang. Terus kemudian saya juga ngebayang ini sebagai anak rantau. Pengen juga pakai toga. Kemudian foto dengan orang tua kemudian di pacam di ruang tamu gitu lah ya. Saya mungkin nggak bisa kasih orang tua saya harta benda tapi paling tidak saya punya kebanggaan. foto-foto juga dan orang tua saya ada rasa kebanggaan. Karena kami kena basicnya dengan petani bapak dan ibu saya memang terkait dengan pendidikan nggak terlalu apa namanya konsen ya. Karena lebih kepada ekonomi yang diperatkan. sehingga dari saya anak kelima dari berenang. Dari enam orang keluarga tersebut Alip dan kakak tersebut saya lah yang pertama kali berus SMA. Yang lainnya? Yang lain itu kakak pertama saya hanya sampai dengan kelas 3 SMA. Kemudian kakak saya yang kedua itu maaf saya sudah izin sama beliau juga selalu mengatakan bahwa beliau buta huruf itu adalah kebanggaan saya. Kakak saya yang kedua itu buta huruf tapi setiap berdakar. Kemudian kakak ketiga saya itu hanya sampai kelas 2 SMP. Kemudian kakak keempat saya di atas saya itu hanya sampai kelas 2 SMP. Terus saya nah saya lulus SMA dan kemudian adik saya lulus SMA. Jadi salah kalau orang melihat bahwa Andraswan itu dari keluar kaya ternyata ada dari keluar yang cukup sederhana ya saya bilang gak salah orang berpikir silahkan saja tapi maksudnya disini yang bisa saya sampaikan bahwa nakar keluarga itu penting memang ya maksud saya bin itu kadang-kadang sangat berpengaruh di dunia sekarang itu sangat berpengaruh mau jadi apa ya mesti jadi kalangan keluarga apa tapi Alhamdulillah kalau boleh saya dijadikan sebagai sebuah acuan ya kalau kita bukan dari keluarga berada atau bukan dari keluarga jangan menyerah karena saya punya satu perdoman tidak ada yang tidak mungkin oke tidak ada yang tidak mungkin itu yang saya jalankan yang penting dalam nyamanannya cerita lagi lanjutannya setelah saya menjadi tadi bisa kuliah krisis ekonomi ini berdampak juga kepada industri apa pembangunan-pembangunan proyek-proyek tadi sehingga saya termasuk korban PHK berhenti jadi kulit berhenti ya berhenti kemudian pada saat yang sama juga krisis menyebabkan apa namanya kuliah juga lebih banyak terganggu itu oleh demo dan segala macam nah pada saat itu saya sempat merasakan juga ikut apa namanya hirup-hibuknya reformasi ya kan tapi saya tidak mempunyai diri saya sebagai aktivis tapi saya ingat saya saya pernah ya ikut ada dalam kondisi itu ada dalam masalah itu situasi itu saya ada dan kemudian saya sempat juga ikut lah ikut tapi ya penggembira lah ya saya bukan aktivis ya nah pada masa itu juga saya ditawarkan lah bekerja sebagai messenger messenger itu lebih pasnya sebagai penantar pesan atau kalau pada saat itu di dalam di dalam apa namanya neptek ya ditulisnya kurir nah jadi saya itu pengantar barang pengantar barang surat dan lain-lain di sebuah perusahaan di Jakarta nah saya bekerja di situ setiap hari juga saya meng-cover wilayah Jakarta Selatan ya saya mengantar surat pagi surat dan barang dan kemudian mengambil barang dan surat untuk dikirim siang harinya nah saya berkuliah otomatis saya kuliahnya malam saya kuliah malam mas saya juga bukan sahjana saya bukan sahjana penuh saya hanya sahjana muda dan E3 ya saya kuliahnya diploma 3 nah karena sambil bekerja itu saya selesainnya baru 5 tahun tapi sekarang sudah punya sahjana kan sedang proses oh sudah proses saya sekarang lagi kuliah lagi di SDE Banten mau menyelesaikan yang satunya jadi sebuah tantangan kalau 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 saya saya kerjanya di situ tugas saya yang bisa saya ambil dari pengalaman saya sebagai pengantar surat itu adalah bahwa ekspektasi orang kepada kita itu harus kita jaga harapan orang kepada kita itu harus kita jaga harapan orang itu adalah bagaimana saya bisa mengantar pada tepat waktu jadi saya punya satu pedoman atau satu panduan dari guru matematika SMP saya yang saya gak tahu ya bahasa Inggrisnya benar atau tidak kurang lagi dia bilang don't wait tomorrow what you can do today jangan tunggu besok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini nah sebagai seorang pengantar surat saya kenapa guru jadi emang suratnya ada jadi gak ada istilahnya saya tunggu nah besok aja atau ntar aja perasaan itu mengajarkan filosofi pada anak bahwa disiplin dan tanggung jawab disiplin dan tanggung jawab jangan mengeranggah waktu dan perintik menjaga amanah nah mungkin itu ada korelasinya ada korelasinya saat saya masuk ke dunia politik sebagai calon legislatif nah calon legislatif itu kan kalau ke masyarakat kan modalnya kan janji iya nah sehingga akhirnya secara tidak langsung akhirnya saya jadi banyak berjanji banyak berjanji itu bukan karena kita yang berjanji tapi karena masyarakat bertanya dan kemudian apa namanya memberikan apa-apa mengitipkan harapan mengitipkan harapan dan lain-lain nah itu yang apa namanya latar belakang saya sebelum masuk ke politisi nah sebelum menjanji setelah menjadi petugas pengantar surat tersebut kayak saya bilang panjang ya tadi panjang apa pak setelah jadi pengantar surat tadi ada proses lah gitu ada proses pagi saya dipercaya menjadi sales ya menjadi sales sales apa sales menawarkan jasa itu lebih lumik daripada menjual mobil kalau jual mobil itu kita orangnya bayar mobilnya diambil kalau apa setelah jasa pengiriman itu udah barangnya dititipin kita uangnya dikasih kita lalu kita menjanjikan akan sampai dua atau tiga hari lagi nah itu yang saya bilang amanah gitu kan nah saya terbiasa dengan posisi itu sering dititipin gitu sering dititipin apa amanah dititipin barang berharga dan lain-lain Alhamdulillah dalam proses menjadi sebuah-sebuah akhirnya pada tahun ke-3 atau tahun ke-4 saya sebagai pegawai perusahaan tersebut saya akhirnya menjadi top eksikuti disitu saya akhirnya menjadi orang nomor 2 setelah yang pemilik perusahaan gitu nah disitu baru berbarengan juga kuliah saya selesai setelah 5 tahun jadi di bulaman 3 saya selesai 5 tahun nah 5 tahun nah akhirnya akhirnya cita-cita saya punya foto disuda tersebut kan mahluk ibu saya ikut foto nah pertanyaan berikutnya Pak Anda tentang posisi Anda sebagai ketua DPRD Anda sadar gak kalau posisi Anda itu sangat panas bahkan kalau saya akan mengingatkan Anda ya beberapa politisi yang yang sampai ke ketua DPRD setelah itu karirnya saya gak menangani ketua DPRD bahwa saya harus jadi lagi gitu kan karena kedepan saya juga gak tahu saya masih ada umur kah saya masih dikasih sehat kah atau partai masih percaya kah sama saya jadi menalir saja yang saya bilang tadi yang harapan yang selalu saya jaga adalah bagaimana saya bisa terus berkontribusi bagi minimal yang terdekat adalah keluarga saya kemudian yang luasnya adalah bagaimana saya berkontribusi terhadap apa rakyat yang sedang saya wakili nah itu yang menjadi pedoman saya jadi saya gak punya target pengen jadi serangan DPRD atau menjadi enggak tapi saya tidak pernah membatasi perintah Tuhan kepada saya saya gak pernah membatasi anurah yang maha puasa kepada saya setiap yang diberikan kepada saya saya syukuri saya nikmati jadi kalau tadi ditanya panas atau tidak ya bagaimana orang melihatnya ya saya gak punya target apa ya ya saya sih coba aja menjalankan secara alamian saja bahwa jabatan dan segala macam itu kan hanya titipan dan kemudian yang selalu saya jaga hari ini adalah bukan menjaga marwah saya pribadi tapi saya mencoba menjaga marwah lembaga ya kan jadi apa sih yang saya rasakan hari ini bahwa Andrasia ini kalau bicara tidak lagi mewakili diri sendiri tapi mewakili lembaga sebesar DPRD jadi saya boleh apa namanya dan memang harus untuk selalu rendah hati gitu ya tapi kadang-kadang tanpa sadar saya mungkin saja saya kelihatan angkuk mungkin saja saya kelihatan cobong dan lain-lain tapi yang yang paling utama bagi saya adalah saya berharap menurutkan amanah yang diberikan kepada saya saya bisa jaga dengan sebaik-baiknya bukan hanya menjaga tapi saya juga bisa menjalankan sebaik-baiknya jadi kalau dibilang panas atau tidak saya biasa-biasa saja tapi saat ke anugerah itu yang bawa buat anda berapa? banyak pekanan DPRD itu kan sebuah lembaga yang terdiri dari 85 orang anggota DPRD kemudian ada unsur pimpinannya dan sifatnya kolektif-kolegial jadi DPRD itu bukan antrasomi ya kan tapi antrasomi bagian dari DPRD jadi kalau saya jadi ketua DPRD kemudian saya merasa orang besar salah ya kan justru saya melihatnya bahwa kedudukan saya dengan kawan-kawan sama saja cuma saya dapat tugas dapat tugas memimpin lembaganya bukan memimpin anggotanya tapi memimpin lembaganya karena anggota punya hak yang sama dengan saya ya dia punya suara yang sama mau fraksinya jumlahnya lebih kecil dari fraksi saya jumlahnya sama nah yang membedakan nanti jumlah fraksi dan lain-lain itu kan kalau ada proses musyawarah muafakat yang tidak dapat dipenuhi dan dilalui melalui voting angka-angka itu baru berpengaruh tapi kalau dalam keadaan biasa bahwa prinsip pernegara kita salah satunya adalah musyawarah atau muafakat sehingga apa namanya menjadi ketua itu beban atau tidak sehingga punya target seperti tadi sehingga punya target pribadi target saya adalah bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya dan kemudian bisa berperang berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Banten nah Pak Andra sekarang Anda sebagai sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Banten saya lihat apa namanya Gerindra di Perkada 2020 ini sepantar saya lihat ya temboknya jelas berdampingan dengan petana atau kita melawan petana saya lihat begitu Pak Bapak 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 nah seperti apa sebetulnya terhadapnya termasuk gerindra dalam pilkada selama ini oke saya disini ya saya disini saya disini oke terkait pilkada ya pilkada ini kan saya pribadi dulu ya saya pribadi menganggapnya ini adalah bagian dari sebuah rutinitas sebuah 5 tahun 5 tahun dimana kita diberi kesempatan untuk menyeleksi ya kepala daerah kita dan kemudian partai diberi porsi yang lumayan besar lumayan penting dimana partai menjadi salah satu bagian sebagai pengusuh sekaligus pendukung ya sehingga dalam konteks itu kami menganggap bahwa pilkada pemilihan kepala daerah ini betul-betul sesuai dengan rohnya bahwa ini adalah pemilihan sehingga karena ini pemilihan konsep kotak kosong itu gak ada dalam menang kita intinya gerindra menghindari kotak kosong? tidak boleh ada kotak kosong ya kan karena kalau kotak kosong itu kita anggap apa ya membazir lah ya anggaran yang membazir buah-buah waktu dan lain-lain membuat pilkada hanya formalitas ya membuat pilkada hanya sebagai proses formalitas oh itulah kenapa kemudian gerindra opsinya juga tadi saya bilang pribadi oke nah kemudian gerindra ternyata ya kan kita diberi arahan untuk menyeleksi calon kepala daerah baik itu dia diutamakan itu adalah kader kita dan kemudian jika memang apa namanya dinamika atau realita di lapangannya bahwa ada calon yang lebih baik untuk kepentingan daerah itu harus kita perjuangkan nah sehingga jadi gerindra di provinsi banten dalam empat pilkada ini kita telah menetapkan dua kita telah menetapkan dua calon dua pasang ya dua pasang bakal calon kepala daerah yaitu di kabupaten serang dan di kota-kota silkor sedangkan untuk pandai gelang dan apa itu maka tangsel itu proses petanya ini ekologis ini pak anda tadi sudah saya pakai sebagai tuan dewasi karena saya uji sebagai sekretaris dpd patai gerindra tadi anda sebutkan soal rekomendasi bakal calon baru luang kabupaten serang dan kota cilogor dari dua itu jelaslah sikap gerindra di kabupaten serang gerindra melawan pertahanan lalu di apa cilogor apa juga berdampingan dengan pertahanan nah ada yang rame di cilogor pak soal bagaimana prosesnya kita ketahui ya dari mulai pergantian dpd lalu kemudian yang mencalangkan ternyata bukan yang apa sebelumnya ada pergantian perubahan yang bisa dibuatkan sangat berlaku oleh gerindra nah termasuk ada pak lalu kemudian orang bernostalgia dengan langkah gerindra sebelumnya kalau kita ingat di kota serang kalau bapak bisa belasnya ke sana bahwa gerindra memunculkan kader yang orang di luar ragaan termasuk di kota cilogor seperti ini apa sih kita yang terjadi pak gini semua kan pasti ada pertimbangan ya kan kemudian kita sebagai pimpinan daerah partai itu juga membuat keputusan bukan dasarnya berapa ya pasti ada proses-proses masukan dari masyarakat masukan dari toko kemudian dinamika di lapangan dan kemudian ada kita yang ada di lapangan mungkin terkait dengan cilogor saya bisa sampaikan disini bahwa gak tau ya pemahaman yang berbeda atau pemahaman kita yang apa pemahaman kita yang berbeda atau saya yang saya yang melihat cilogor tidak ada pertahanan buah hati buah hati itu menyalungnya untuk wali kota atau mencalonkan diri untuk wali kota wali kota petahanan aja pak Pak Edi kalau kalian maksudnya begitu ya pemahaman saya petahana petahana itu adalah orang yang mencalonkan diri untuk jabatan yang sama ya sehingga buah hati yang sama seperti yang lain bagi saya ya kan maksudnya saya yang sama dengan yang lain itu adalah beliau juga punya handicap yang sama punya tantangan yang sama dengan calon yang lain sehingga kita melihatnya bahwa cilogor itu sangat dinamis ya kita lihat cilogor itu sangat dinamis dan kita melihat komposisi ini apa namanya kader yang kita restui untuk maju sebagai kandidat dalam bakal calon di belgada kota cilogor ini ini pasangan yang pas ya artinya dalam dalam dinamika atau situasi yang di cilogor kalau bicara prosesnya pak ada kemudian proses yang menurut saya menjadi sangat seksi begitu ketika ternyata ketua DPD nya begitu DPC ya oh DPC ya DPC nya tidak tidak sekarang tetap maju dengan bagaimana sikap gini gini apa ya di politik itu kan gini gini kalau di dalam proses sebuah pilkada keberadaan partai adalah sebagai pengusuh itu utamanya orang yang masuk melalui jalur partai dia tentu harus mendapatkan restu dari partainya oke restu dari partainya tidak cukup dia juga mesti mendapat restu dari partai lain jika suara partai pengusuhnya belum cukup gerindra posisinya itu ada mencalonkan diri sendirian disana itu tidak cukup tiba-tiba kader kita dilamat ya kader kita dilamat oleh partai pemenang disana ya sampaikan oke ini loh calon kita silahkan dipilih nah dalam calon yang dipilih tersebut salah satu yang diminta adalah Pak Sohidi oke diminta nah akhir kita pertimbangkan ya petanya akhirnya partai melalui berbagai pertimbangan memutuskan untuk memasangkan Pak Sohidi dengan kader kolka yaitu ibu hati sehingga lahirlah pasangan yang namanya pas ya pasangan hati Sohidi gitu ceritanya bahwa kemudian ada kader kita yang tidak kita usung kemudian diusung oleh partai lain maka ya kan itulah butuhnya demokrasi gitu ya butuhnya demokrasi dan mencalonkan diri itu kan pilihan dari siapa ya kan kalau pilihannya apa apa pilihannya untuk mencalonkan diri dengan partai lain maka ya kan dan mekanismenya memang ada di kita itu dengan lebih oke peran yang terakhir Pak saya langsung tanya ini ya lalu dengan lebih katakan saya saya benar salah menyebutnya bahwa ini resisi saja terjadi kejahatan bagaimana gerindra memunyai kejahatan apakah membatasnya gini resistensi itu begini kita kan ada mekanisme pengambilan keputusan di partai itu jadi nggak ujung-ujung gitu ada mekanisme pengambilan keputusan di partai itu nah keputusan ketinggi di partai kita itu adalah keputusan ketua ya sepasang dengan keputusan daripada sekretaris general dimana keputusan tersebut ya itu mengikat kepada seluruh keadaan dan itu diatur oleh agaran dasar agaran rumah tangga gitu jadi kalau seandainya perintahnya bahwa anda maju dan kemudian perintahnya kepada seluruh struktural untuk melakukan konsolidrasi dan lain-lain itu perintahnya jelas gitu loh berjualannya gimana itu biasa dalam semua partai bukan hanya berindra saja gitu kalau kita bisa apa namanya apa namanya melihat situasi ini secara demokratis gitu bahwa pilkada ini kan proses pemilihan sebelum ditawarkan kepada masyarakat ya ya kan di talpatai dulu yang menawarkan kira-kira begini nah itu sudah melalui proses itu nanti lihat aja di survei oh gitu ya akhir-akhir lainnya ya saya nyakin kalau tadi dibilang ada nostalgia saya pikir setiap orang ada masanya setiap masa ada orang oh gitu saya pikir setiap ini mungkin masanya Pak Soeddin dengan kuatih artinya kalau bicara koalisi gold color gedang gelibrat di sini dua buah boren ya tapi bahwa ini nasibnya sama ya Bapak menurut tadi gue ya gini eee setiap apa namanya yang saya bilang tadi setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya dan kemudian tidak ada yang sama apa yang samanya coba ya kan artinya di celokon kami ini berpasangan dengan bala di Kabupaten Serang kami berseperangan karena kan pemilihnya berbeda dan itulah politik kenapa dan itulah politik dan itulah politik ya kan dan itulah politik dan politiknya sekarang terjadi kan luar biasa sehat kan politiknya saya pahami momen ke momen bisa berbeda satu momen politik itu kan cara ya kan politik itu cara untuk mencapai tujuan tujuan itu kebalik pada dari masing-masing nah tujuan kita berpolitik tujuan kita berpantai adalah ingin menjadi bagian ya dari sebuah proses demokratisasi di Republik ini dulu kita ikut-ikutan saya cerita tadi di tahun 98 walaupun cuma ikut melihat segala macam tapi itu yang kita perjuangkan memilih calon kita sendiri kalau dulu kan ya tapi ya banyak hal yang berbeda dan saya pikir Bapak masih muda ya kalau boleh saya memilih dari saya masih muda artinya ini adalah apa namanya proses atau cerita ya kan yang bisa kita evaluasi buat nanti buktinya tadi cerita yang beberapa tahun lalunya di sanggung-sanggungkan tapi ini baik-baik Pak ini saya terima kasih panen ya saya terima kasih saya terima kasih menjawab semua apa namanya kepertensihan publik begitu ya itu terima kasih Pak saya terima kasih baik Pemirsa Katarun TV demikianlah bijak tokoh kali ini bersama Bapak Andrang Sami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh